Yang pemirsa beredar kabar warga Jambi yang menjadi anak buah kapal PT Kurnia Tunggal Nugraha dijadikan jaminan perusahaan karena insiden kecelakaan dengan perusahaan Fiber Optik di Selat Bangka, Provinsi Bangka, Belitung. Saat ini kasus tersebut tengah diselidiki Direktorat Polairut Polda Jambi. Awiran warga RT-8 Kelurahan Arab Melayu, Kejabatan Pelayangan dikabarkan menjadi jaminan di salah satu kapal milik perusahaan Fiber Optik di Selat Bangka, Provinsi Bangka, Belitung. Korban sehari-hari diketahui bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK PT Kurnia Tunggal Nugraha. Surya, istri korban, mengatakan bahwa kronologis kejadian berawal ketika pada Jumat 3 Desember lalu, ketika itu kapal yang ditumpangi korban terlibat insiden dengan kapal Fiber Optik yang sedang mengerjakan proyek kabel bawah laut. Akibat insiden itu, pihak kapal Fiber meminta ganti rugi sebesar 250 juta rupiah, sehingga awiran dikabarkan menjadi jaminan sesuai kesetakatan antar kapten kapal. Terhitung hari ini, awiran sudah 23 hari menjadi jaminan di sana. Maka dari itu dirinya kemudian membuat laporan ke Ditpolairut Polda Jambi, berharap pihak kepolisian dapat menyelesaikan kasus tersebut. Ya, karena dia kemarin awalnya kan cuma ngantar kan, tapi kami gini itu seolah-olah laki kami ditahan di sana. Intinya kami gini itu mau laki kami balik. Itu saja kan. Selama ini kan dia cuma dikasih kabar oleh kawan kate, katanya cuma menyaksikan alat itu rusak beridak. Tapi selama sudah 23 hari ternyata baru tahu suami kami itu jadi jaminan. Jadi kami di rumah ini seolah-olah kehilangan sosok kepala keluarga itu. Jadi pihak kate itu seolah-olah tidak peduli bahwa keluarga di sini menanti. Jadi kami kan punya anak. Jadi sebagai istri itu, siapa yang tidak mau mengharapkan suami pulang kan. Jadi ceritanya berarti kapal yang mengangkut suami ibu itu bagaimana? Itu terjadi insiden atau bagaimana? Iya, jadi insiden tabrakan itu karena keadaan gelombang atau angin itu kan. Bukan itu. Jadi waktu itu kejadiannya tabrakan itu menghebatkan insiden itu. Jadi orang itu mau periksa alat itu ada yang rusak apa tidak gitu. Nah, jadi waktu itu suami saya disuruhnya saksi bahwa alat itu rusak apa tidak. Jadi suami saya kan menunggu di situ. Sementara itu, Dirpolairut Polda Jambi, Kompospol, Parhorian, Lubat Gaul mengatakan, kapal tongkang Toto-12 yang ditarik kapal TB yang VT-12 dari Jambi menuju ke Provinsi Lampung. Pada saat diselat bangka, kapal tersebut menabrak kapal BB-01. Dirpolairut memastikan beredar kabar bahwa awiran di Sandra tidaklah benar. Karena informasi sementara, awiran sengaja ditinggal di sana. Karena kapal PT Kurnia Tungkal Nugraha tetap harus berangkat menuju Lampung. Sehingga awiran ditinggal untuk menghitung kerugian akibat kapal yang ditabrak. Ia juga memastikan, atas laporan istri awiran, kepolisian akan berkoordinasi kepada pihak perusahaan kapal tongkang BB-01 agar permasalahan ini cepat diselesaikan. Namun, jika ditemukan unsur pidana dalam kasus ini, maka pihak kepolisian akan melanjutkan perkara kepenyitikan. Informasinya begini, jadi tidak ada penahanan, penyandaraan, dan sebagainya. Nah, yang ada adalah kejadian bahwa kapal takbut Toto 12 yang berlayar tanggal 27 November 2021 yang lalu berlayar menuju Lampung. Pada saat di Selat Bangka Belitung, terjadi gesekan dengan salah satu kapal takbut yang berada di sana. Nah, pada saat itu, masing-masing kapten kapal melakukan negosiasi untuk kerugian sebagainya. Sehingga kapal takbut yang menuju ke Lampung menyampaikan bahwa meninggalkan salah satu grunya untuk menghitung berapa sih kerugian yang sebenarnya. Di Bahasa Jaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!